Polisi gerbek sebuah rumah yang menjadi arena perjudian sabung ayam. Empat orang pelaku beserta barang bukti ayam aduan diamankan petugas. Sejumlah orang ditangkap petugas gabungan dari Polsek dan Kejamatan Matraman, Jakarta Timur karena melakukan aksi tindak pidana perjudian sabung ayam minggu sore. Selain itu, aksi para pelaku menimbulkan kerumunan di masa PPKM darurat yang sedang berlangsung saat ini. Pada saat penggerbekan, petugas mengamankan empat orang pelaku dan bandar judi. Sejumlah ayam aduan serta arena sabung ayam. Para pelaku selain diselidiki dalam kasus tindak pidana perjudian, juga melanggar ketentuan PPKM darurat. Ada laporan masyarakat, Polsek, ada tambung ayam. Sekarang masih PPKM darurat, tidak ada kerumunan. Ada kita datangin dan kita amankan semua pada lari. Ada yang kita amankan, empat orang. Seluruh pelaku dan barang bukti kemudian dibawa ke Mapores Metro, Jakarta Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara polisi masih melakukan pengembangan terkait kasus perjudian ini. Kofentri Aryo Putra melaporkan untuk NET.